Zaman kalasutro telah tiba, dan akan ada kiamat kubro yang sangat mengerikan. Zaman kalasutro telah tiba, dan akan ada kiamat kubro yang sangat mengerikan. Alaram Ramalan Jayabaya berbunyi, sebagai tanda ada gunung akan meletus di akhir tahun, dalam Ramalan Jayabaya disebutkan, bahwa Gunung Semeru akan meletus dan itu sudah terbukti. Alaram Ramalan Jayabaya ini memang disebut akan bernyunyi di penghujung tahun. Tak sedikit orang mengaitkan jika Ramalan Jayabaya ini akan ada gunung meletus dan Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Sebagai tanda alarm Ramalan Jayabaya berbunyi adalah ketika Gunung Semeru meletus. Bahkan baru-baru ini, Gunung Semeru kembali erupsi atau mengeluarkan awan panas. Di dalam Ramalan Jayabaya, tidak hanya sekali gunung akan meletus di akhir tahun. Ada beberapa gunung berapi akan meletus dan itu puncak dari Ramalan Jayabaya di akhir tahun, diramal, bahwa Gunung Semeru akan kembali meletus. Namun, di dalam Ramalan Jayabaya juga disebut bahwa Gunung Merapi akan menyusul Semeru. Itulah mengapa Prabu Jayabaya dalam Ramalan Jayabaya mengatakan jika manusia akan memasuki zaman Kalasutro. Di zaman Kalasutro ini akan ada kiamat Kubro yang mengerikan, baik itu bencana alam maupun orang licik yang berkuasa. Mbah Yadi sebagai ahli spiritual mengatakan jika Ramalan Jayabaya ini sudah mulai memberikan tanda-tanda. Tanda itu merupakan sebuah alarm peringatan akan bahaya gunung meletus. Meski banyak nama gunung yang disebut akan meletus, tapi Gunung Semeru, Merapi dan Selamat yang banyak diungkap oleh Ramalan Jayabaya. Mbah Yadi pun mengaku jika dengan erupsinya Gunung Semeru, maka dipastikan bencana serupa akan turut menyusul. Mbah Yadi pun menjelaskan bahwa dengan terjadinya letusan Gunung Semeru, maka gunung api lainnya akan terkena imbasnya. Gunung Semeru, Merapi Pasalnya kata Mbah Yadi, Gunung Merapi merupakan gunung api yang sangat dekat dengan Gunung Semeru. Erupsinya Gunung Semeru ini akan disusul oleh Gunung Merapi lainnya, tak terkecuali Gunung Merapi, ungkapnya. Sehingga itu, Ramalan Jayabaya memang sudah terbukti di mana akhir tahun akan terjadi Gunung Meletus. Kita perlu waspada, gempa akan terjadi ketika gunung akan meletus, kata Mbah Yadi. Ancaman bencana gempa bumi dan tsunami kian nampak dan terus mengintai. Bahkan, Gunung Merapi hingga Gunung Selamet juga disebut akan menyusul erupsi Gunung Semeru dalam waktu dekat. Masyarakat harus selalu waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya. Sebab, gejala alam Indonesia mulai terlihat tidak stabil. Gejala alam ini juga nampaknya dibaca oleh salah seorang ahli tarot bernama Denny Darko. Bahkan, Denny berujar jika bencana berupa gempa dan tsunami akan menerpa sebagian Pulau Jawa dalam waktu dekat. Di mana bencana alam selalu terjadi pada awal tahun, juga akhir tahun, hindari tempat yang berpotensi tersebut. Senada dengan Denny, salah seorang ahli spiritual yang akrab di sapa Simbah, mengatakan bahwa bencana masih akan terjadi. Simbah menyampaikan, akan ada letusan Gunung Merapi lainnya menyusul erupsi Gunung Semeru. Setelah Semeru meletus, kemungkinan anak-anak yang lain seperti Merapi, bahkan Gunung Lawu kemungkinan akan meletus, ujarnya. Simbah juga merasa khawatir dengan tanda alam dari kedua Gunung Merapi itu. Gunung Lawu Terlebih dengan Gunung Lawu, pasalnya gunung tersebut sudah lama tertidur dari segala aktivitas vulkaniknya. Gunung Lawu ini sudah ratusan tahun tidak aktif atau tidak pernah meletus. Selain Merapi dan Lawu, Gunung Selamet juga diprediksi akan terkena goncangan dari Gunung Semeru, Gunung Selamet juga mesti diwaspadai, ujarnya. Di saat itu Satrio Piningit akan datang menurut Ramalan Jayabaya, Satrio Piningit akan datang di tahun 2022. Satrio Piningit menurut Ramalan Jayabaya, akan datang di suatu masa di mana gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap. Masa penuh penderitaan, masa penuh kesewenang-wenangan, masa ketidakadilan, orang-orang licik akan berkuasa dan yang baik akan tertindas. Tetapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman kemasan bagi Nusantara. Zaman itu akan tiba setelah datangnya Sang Prabu Adil Satrio Piningit. Satrio Piningit adalah sosok yang diramalkan akan menyelamatkan masa depan Indonesia. Dalam Hasanah budaya Jawa, sosok Satrio Piningit dipercaya sebagai figur yang mempunyai kesaktian dan wibawa bab seorang raja. Lalu siapa sebenarnya Satrio Piningit itu? Kembali lagi, semua ramalan tidak pasti sebelum hal itu terjadi, hanya takdir Tuhan yang maha kuasa yang dapat membuktikan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton!